Pedang karat pena beraksara jilid 12. Gadi es yang berada di belakangnya mendengus dingin, lalu berseru. Hektometer, kau masih menyebutnya sebagai tingto aku orang lain sudah menotok jalan darah kematianmu, sedari tadipun sudah kabur, hektometer, tapi ia tak bakal teriapas, sekarang kau jangan banyak bicara dahulu. Sementara pembicaraan sedang beri yang Sungwi Tiong Hang merasa pelan-pelan ada seseorang sedang menempelkan telapak tangannya ke atas jalan darah lengtai hiat di atas suluh hatinya, berbareng itu juga muncul segulung hawa hangat yang menembus jalan darahnya dan menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Dia segera menurut dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengatur pernapasan kurang lebih seperti tanak nasi. Kemudian, dia telah selesai mengatur pernapasannya, terasa gadis itu menarik kembali telapak tangannya sembari berkata, Sudah cukup, asal kau beristirahat 3-5 hari lagi maka segala sesuatunya akan pulih kembali menjadi sedia kalah, sekarang aku akan menyusul untuk mengambil kembali benda milikmu itu. Begitu selesai berkata, tampak sesosok bayangan manusia yang kecil mungil menyelingap lewat dari sisi tubuhnya dan melayang. Keluar lewat jendela belakang, buru-buru We Tiong Hang melompat bangun sambil berteriak, Nona, harap tunggu sebentar. Waktu itu, sebenarnya bayangan kecil mungil tadi sudah berada di depan jendela, mendadak ia berhenti dan berpaling seraya berkata, Aku hendak mengejar Ting Chi Kang. Menanti dia berpaling, We Tiong Hang baru dapat melihat jelas kalau Nona yang telah menyelamatkan jiwanya ialah Nona bermuka jelek yang pernah dijumpai. sewaktu berada di tempat tinggal Hang San Gisu tempoh hari. Tanpa terasa dia menjadi tertegun, buru-buru katanya sembari menjura. Sudah dua kali Nona menyelamatkan jiwaku, untuk itu aku merasa berterima kasih sekali, aku harap Nona jangan melakukan pengejaran. Tanda petik. Mengapa? Masa kau biarkan barang milikmu itu dirampas olehnya dengan begitu saja? Tanda petik. We Tiong Hang baru pertama kali ini terjun ke dalam dunia persilatan, sejak berkenalan dengan Ting Chi Kang, dia selalu menganggapnya sebagai seorang sahabat sejati. Siapa sangka hanya dekarenakan sebatang pena kemala, sahabat yang dianggapnya sebagai saudara sendiri itu begitu tega untuk turun tangan keji terhadap dirinya, dari sini dapat diketahui kalau manusia dalam dunia persilatan sukar diduga hatinya, tahu orangnya, tahu wajahnya belum tentu mengetahui hatinya. Berpikir sampai di sini, dia menjadi murung, sambil menggelengkan kepalanya, katanya lirih. Pena kemala itu yang ku dapatkan tanpa sengaja, sekalipun diperoleh kembali juga tak akan bermanfaat bagiku, kalau toh sudah diambil olehnya, biarkan saja dia ambil, memang akulah yang telah salah memilih teman, tapi dengan bekal pengalaman ini aku berharap di kemudian hari peristiwa semacam ini tak akan terulang kembali. Gadis bermuka jelek itu tertawa cekikikan. Wah, kau memang seorang yang berjiwa besar lubunsi merupakan benda mestika dari dunia persilatan setiap orang berharap bisa memperoleh mestika tersebut, betulkah kau sudah tidak mau lagi? Tanda petik. Sekalipun pena beraksara lubunsi merupakan benda mestika yang tiada taranya di dunia ini namun benda mana tak lebih hanya merupakan benda sampingan. Bagi diriku, yang paling berharga di dunia ini adalah suatu persahabatan, orang kuno bilang, bila mempunyai seorang teman yang sehati, sekalipun harus mati juga tak perlu menyesal. Sebetulnya perkataan itu diutarakan oleh Hui Tiong Hang karena selama ini dia selalu menganggap Ting Cikang sebagai toakonya, akan tetapi Ting Cikang telah mengkhianati persahabatan itu hanya dikarenakan sebuah benda sampingan, karena kesal maka ucapan mana baru diutarakan siapa tahu ucapan tersebut disalah tafsirkan oleh si nona berwajah jelek itu, meski mukanya tidak berubah menjadi merah, namun telinganya justru berubah menjadi merah padam. Selang sejenak kemudian, gadis bermuka jelek itu baru berkata lagi dengan bibir dicibirkan, Aku sudah lama mengetahui kalau orang Shiting itu bukan manusia baik-baik, tentunya kau belum mengetahui bukan kalau secara diam-diam ia telah bersekongkol dengan pihak Ban Kiam Nhuwe. Hektometer, siapa suruh kau enggan mendengarkan nasihatku dan cepat-cepat tinggalkan kota Sengsau ini? Tampaknya ia seperti merasa sudah terlanjur membuka rahasia, untuk dibatalkan perkataan itu tak sempat lagi. Sebaliknya ketika Witi Yong Hang mendengar kalau dia pernah menasehati kepadanya agar segera meninggalkan kota Sengsau, tanpa terasa terbayang kembali kejadian yang dialami sewaktu berada dalam rumah penginapan, di mana dia menemukan sepucuk surat dan orang yang memasukkan gulungan kertas ke dalam sakunya ketika dia disenggol orang di mulut pintu gerbang kota. Tak kala dia membayangkan kembali bayangan tubuh kecil kurus yang pernah diingatnya terasa olehnya kalau lamat-lamat bayangan tubuh itu memang mirip sekali dengan gadis ini. Tanpa terasa dia mendongakan kepalanya memandang gadis bermuka jelek itu katanya, jadi nona yang dua kali meninggalkan surat peringatan kepadaku. Ketika sepasang metusi nona jelek yang amat jeli itu saling mementur dengan metui Tiong Hong, tiba-tiba saja dia melengos ke samping, kemudian sambil tertawa katanya. Asalka sudah tahu yaa asudah yaa, suaranya amat merdu disertai tiga bagian sifat manja, sayang wajahnya kelewat jelek sehingga senyumnya itu kurang sepandan untuk dinikmati. Wee Tiong Hong segera menjura dalam-dalam kemudian katanya, nona berulang kali memperingatkan kepadaku agar berhati-hati. Kebaikan hatimu itu sungguh membuat aku merasa berterima kasih. Sekali, tampaknya lantaran pihak lawan berwajah kelewat jelek maka dia menjadi lebih leluasa untuk terbicara. Gadis bermuka jelek itu segera tertawa cekikikan, ah ah ah, lagi-lagi soal berterima kasih serunya, justru karena aku ingin berterima kasih kepadamu, maka berulang kali aku memberi peringatan kepadamu. Wee Tiong Hong menjadi termangu-mangu. Terdengar gadis berwajah jelek itu berkata lagi, Padahal aku menasehatimu karena kulihat kau adalah seorang pemuda yang baru terjun ke dalam dunia persilatan, sebab itu aku menganjurkan kepadamu agar cepat-cepat meninggalkan dunia persilatan, daripada mendatang kati kesulitan di kemudian hari. Berbicara sampai di situ, dari luar jendela sana sudah terdengar suara ayam berkokok, buru-buru katanya. Hari sudah hampir terang, keadaan lukamu kini belum begitu sembuh, cepatlah atur pernafasanmu, aku pun harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Mendengar gadis itu hendak pergi, teringat pula kalau orang telah menolongnya berulang kali, dia merasa berkewajiban untuk menanyakan nama penolongnya ini. Sambil mengangkat kepala di alantes katanya Nona, berulang kali jiwaku telah kau selamatkan, bila mana Nona tidak berkeberatan, bolahkah aku mengetahui siapa nama Nona? Tanda petik. Walaupun Nona itu berwajah jelek tapi toh seorang gadis muda, maka setelah mengucapkan perkataan itu, merah padam selembar wajahnya karena jengah. Gadis berwajah jelek itu pun nampak jengah, telinganya nampak berubah merah padam, agak tersipu katanya. Besok saja akan ku beritahukan kepadamu, sekarang aku akan pergi dahulu. Sepasang kakinya segera menjejak tanah dan secepat kilat menyelingap keluar dari kamar itu. Dengan wajah termangu-mangui Tiong Hang memandang gadis itu hingga lenyap dari pandangan mata, meskipun gadis ini berajah jelek sesungguhnya mempunyai hati yang suci dan bersih. Lama sekali anak muda itu termangu-mangu akhirnya naik kembali di atas pembaringan dan melanjutkan latihannya untuk mengatur pernafasan dan menyembuhkan luka yang dideritanya. Tapi sayangnya, walaupun dia telah berusaha keras untuk menghilangkan pelbagai pikiran yang berkecamuk dalam benaknya, namun apa yang dijumpainya selama ini satu per satu melintas dalam benaknya. Terutama sekali akan tindakannya yang bermaksud baik untuk menyampaikan pesan yang dititipkan Tok Hei Ji kepadanya, tetapi diam-diam ia telah meracuni dirinya dengan maksud untuk membinasakan dirinya. Pemuda berbaju biru itu sama sekali tidak kenal dengan dia, bahkan boleh dibuang mereka tak punya ikatan dendam atau sakit hati apapun, tapi nyatanya dia telah menyembunyikan jarum beracun dari balik telapak tangannya. Selama ini Ting Chi Kang selalu dianggap sebagai Toh Akonya, tapi pada akhirnya Toh memperlihatkan juga wajahnya yang menyeringai dengan turun tangan keji untuk menotok jalan darah kematiannya. Dan akhirnya bayangan tubuh si Nona berbaju hijau yang menghantar obat pemunah baginya segera muncul di dalam benaknya, kemudian muncul pula bayang tubuh dari si gadis jelek berbibir tebal tadi, kesemuanya itu membuat dia tak bisa tenangkan hati. Dengan susah payah akhirnya pelbagai pikiran itu berhasil disinkirkan dari benaknya, sementara hari terang tanah. Setelah menerima bantuan tenaga dalam dari si gadis berwajah jelek tadi, luka dalam yang dideritanya jauh membaik, maka begitu dia duduk bersemedi dan pikiran kalut bisa teratasi, hawa murni yang berada dalam pusarnya pelan-palan menyebar ke seluruh nadi dalam tubuhnya membuat semua anggota badannya menjadi segar kembali. Tak lama kemudian, ia sudah berada dalam keadaan lupa akan segala galanya. Menanti dia sadar kembali dari semedinya tengah hari sudah lewat, ketika membuka mata, dia saksikan gadis berwajah jelek itu sedang duduk di atas kursi dekat jendela sambil mengawasi kearahnya dengan sorot metu yang amat lembut, jelas nampak kalau dia menaruh perhatiannya yang amat besar terhadap keselamatannya. Tak kala dia menjumpai Witiong Hang telah sadar kembali dia segera beranjak dan mendekati ke depan pembaringan kemudian ujarnya sambil tertawa. Kau sudah mendusin? Lama benar semedimu kali ini, sekarang hari sudah mendekati siang, aku telah mempersiapkan hidangan makan siang untukmu, hayo cepatlah bersantap. Selain nadanya lemah lembut, sikapnya juga hangat dan amat mesra, Witiong Tiong mencoba berpaling, betul juga di atas meja telah selap lima macam sayur dengan sebakul nasi putih. Dengan wajih tertegun dia lantas bertanya, Ncma, apakah kau sudah datang sedari tadi? Tanda petik, dewasa ini sudah banyak jago persilatan yang berdatangan di kota Seng Siau, kebanyakan jago liahai itu berdatangan karena pena beraksara lubunsi kata gadis berwajah buruk lirih, apalagi Ting Cikeng dan Ban Kiam Hwee telah bersekongkol. Aku khawatir ada musuh yang mencelaka dirimu bila membiarkan kau bersemedi seorang diri tanpa ada yang melindungi. Semalam aku berdiri terus di muka pintu kamarmu, hingga pagi tadi baru masuk kemari, karena aku lihat kau belum mendusin maka aku menyuruh pelayan untuk menyiapkan hidangan, ternyata kau belum juga sadar. Beberapa patah kata itu, kontan saja membuat Witi Yong Hang merasa terharu. Sejak kecil hingga dewasa, belum pernah ada seorang anak gadis yang begitu menaruh perhatian terhadapnya, dia merasa walaupun gadis ini berwajah buruk namun dia bersikap kelewat baik kepadanya. Pada dasarnya dia memang seorang pemuda yang amat berperasaan tanpa sadar serunya. Nona, begitu baik kau kepadaku, hal ini sungguh membuat aku merasa berterima kasih. Sudahlah, jangan berbicara lagi kata gadis berwajah buruk itu sambil tertawa, aku toh tidak memberi sesuatu kepadamu, mana mungkin bisa dianggap melepaskan budi kepadamu. Kau ini memang sukanya berpikir yang bukan saja, itulah sebabnya. Setelah berjumpa denganmu semalam, aku selalu merasa tak tega untuk melepaskan kau dengan begitu saja. Mendadak ia merasa ucapannya kelewat berterus terang, maka dengan cepat ia berhenti berbicara, setelah mengeritkan matanya berulang kali, katanya. Sudahlah, cepat bersantap jangan membuat kesehatan badanmu terganggu, apalagi lukamu belum sembuh, yang penting adalah menyembuhkan dahulu lukamu itu. Berbicara sampai di situ, dia lantas berjalan menuju ke meja dan mengambilkan nasi baginya. Wih Tiong Hang segera melompat turun dari atas pembaringan, serunya dengan terharu, aku tak berani merepotkan Nona. Gadis bermuka jelek itu tertawa, tiba-tiba bisiknya dengan suara lirih. Barusan aku mengatakan pada pelayan kalau kau, kau adalah Tiaw Koku sebentar. Jangan lupa kau memanggil aku sebagai Tiaw Moai. Ketika beberapa patah kata itu selesai diucapkan, sekali lagi telinganya berubah menjadi merah. Bagus sekali. Dam di Amwi Tiong Hang berpikir, namanya saja belum ku ketahui tapi dia sudah menjadi Tiaw Moai ku. Tapi teringat kalau antara lelaki dan wanita ada batas-batasnya, sekalipun Nona itu berwajah jelek, toh dia adalah seorang gadis muda, berada bersama di dalam kamar bisa jadi akan memancing pemilik rumah penginapan. Maka segera dia manggut-manggut seraya sahutnya, baik, baik, aku akan mengingatnya selalu perkataan Nona. Ah, 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 lagi-lagi memanggil Nona kepadaku, orang lain akan segera mengetahul kalau kita tak punya hubungan apa-apa. Tak punya hubungan apa-apa. Tanda petik. Witi Yong Hang dapat melihat, meskipun gadis itu berparas jelek, namun tak dapat menutupi kelincahannya sebagai seorang gadis remaja, dia segera tertawa. Ucapan Piao Moai memang tepat sekali. Justru karena gadis itu berparas muka jelek, maka dalam perasaannya dia menjadi tak terlampau canggung. Betapa hangatnya perasaan Sionna bermuka jelek itu setelah mendengar sebutan Piao Moai tersebut bisiknya kemudian, Piao Ko, nasimu sudah dingin, cepatlah bersantap. Baru pertama kali ini dia memanggil orang dengan sebutan begitu mesra, tak heran pipinya terasa menjadi panas setelah menyebut nama Piao Ko tadi, jantungnya terasa berdebar amat keras. Witi Yong Hang yang berhasil mendapat seorang Piao Moai, adik Misan, hatinya gembira sekali, berbicara sesungguhnya dia sama sekali tidak merasa muak terhadap kejelekan wajahnya, bila hati seseorang baik dan mulia, apa urusannya dengan baik atau buruknya paras muka seseorang. Sambil tersenyum dia lantas duduk dan mengambil mangkuk nasinya, tiba-tiba sambil mendongakan kepalanya dia bertanya, bagaimana dengan kau? Sudah bersantap? Tanda petik. Aku sudah bersantap sedari tadi, hidangan itu memang sengaja ku siapkan bagimu. Tanda petik. Sambil bersantap. Witi Yong Hang lantas berkata, Piao Moai, sekarang kau boleh. Gadis bermuka jelek itu tidak membiarkan ia berbicara lebih lanjur, sambil membereskan rambutnya yang berwarna kuning katanya sambil tertawa cekikikan. Aku mengerti apa yang sedang kau tanyakan, tak usah terburu-buru, jawab dahulu sebuah pertanyaanku tapi kau pun mesti menjawab dengan jujur. Apa yang ingin kau tanyakan kepadaku? Tanda petik. Gadis bermuka jelek itu berdiri di hadapannya lalu dengan wajah serius ujarnya, kau harus menjawab pertanyaanku ini dengan sejujur-jujurnya, Witi Yong Hang mengangguk. Tanyakan saja berterus terang, asal aku tahu, pasti akan ku jawab dengan sejujurnya kepadamu. Gadis bermuka jelek itu memperhatikan wajah Witi Yong Hang sekian lama, kemudian katanya, baik aku ingin bertanya kepadamu, apakah wajahku terlampau jelek? Tanda petik. Apalagi yang mesti ditanyakan? Berambut kuning, bermuka penuh burik, ditambah lagi berwajah kuning tak sedap apakah ia tak dapat bercermin wajah sendiri? Witi Yong Hang tidak menyangka kalau dia akan mengajukan pertanyaan semacam itu, ak tertegun wajahnya sementara hati kecilnya merasa serba salah. Gadis bermuka jelek itu memperhatikan wajahnya lekat-lekat, kemudian tegurnya lagi. Mengapa kau tidak berbicara? Apakah wajahku kelewat jelek sehingga kau merasa sungkan untuk mengatakannya? Tanda petik. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia mendengus sambil berkata, padahal sekalipun tidak kau katakan, aku pun tahu jika wajahku buruk, banyak orang yang melihat aku seperti melihat siluman saja. Witi Yong Hang tahu, bila seseorang berwajah jelek dia pasti mempunyai perasaan rendah diri yang sangat parah, mungkin juga dia akan menjadi marah karena melihat ia tidak menjawab pertanyaannya. Tidak katanya sambil mengangguk. Cantik atau jeleknya wajah seseorang bukan sesuatu yang mutlak sebab wajah hanya merupakan suatu lahiria saja, padahal menilai manusia bukan dari baik buruknya wajah, sebaiknya dan buruknya watak dan jiwa seseorang, Nona seorang yang suci dan berhati mulia. Ah ah ah, lagi-lagi memanggil Nona tegur Nona bermuka jelek itu sambil mendengus. HMM, berbicara pulang pergi, tampaknya kau masih tetap menganggap wajahku kelewat jelek. Witi Yong Hang mempunyai niat untuk mengalah kepada gadis ini, maka terhadap sikapnya yang marah dan senang tak menentu, dia sama sekali tidak memikirkannya di hati. Mendengar perkataan itu, segera ujarnya dengan wajah bersungguh-sungguh. Aku sama sekali tidak bermaksud demikian berbicara yang sebenarnya, dalam dunia ini aku tak punya seorang sana keluarga pun, aku merasa amat kegembira karena bisa menganggapkah sebagai adik misanku. Tanda petik. Apakah perkataanmu itu muncul dari hati yang tulus dan jujur? Tanya gadis bermuka jelek itu dengan hati gembira. Yee, aku berbicara dengan sejujurnya. Tampaknya kau tidak seperti lagi berbohong kata gadis itu pelan, HMM, padahal sekarang aku masih belum tahu apa yang kau pikirkan di dalam hati. Tampaknya gadis itu sedang merasa gembira sekali, tapi nampak juga agak tersipu-sipu, sementara pembicaraan berlangsung, dia sudah melengos ke arah lain Witi Yong Hang yang menyaksikan kejadian itu, diam-diam merasa kegelian, dia merasa setiap anak gadis kebanyakan suka dipuji cantik, ternyata apa yang dibuktikan sekarang memang benar, nyatanya gadis itu merasa amat gembira. Berpikir sampai di situ, dia lantas menundukkan kepalanya dan melanjutkan acaranya makan mendadak gadis berwajah jelek itu tertawa cekikikan, dengan cepat dia membalikan badannya sambil berteriak. Piawoko, coba kau perhatikan sekali lagi, benarkah wajahku amat jelek? Tanda petik. Witi Yong Hang mendongakan kepalanya, tiba-tiba saja dia merasa matanya menjadi silau, setelah itu dia berdiri tertegun umuk beberapa saat lamanya. Ternyata paras muka Sinona bermuka jelek yang amat tak sedap dipandang tadi, dalam sekejap metu, telah berubah menjadi cantik dengan alis metu yang tipis, metu yang jeli, hidung yang mancung dan bibir yang kecil munggil, benar-benar wajah cantik seorang bidadari dari hayangan tampak gadis itu menarik rambutnya yang berwarna kuning sehingga teriepas dari kepalanya, berbareng mengayunkan topeng kulit manusia tadi, ujarnya sambil tersenyum. Tiawoko, sekarang yang kau saksikan adalah paras muka asliku, tapi selama berkelana di dalam dunia persilatan, belum pernah topeng ini ku lepaskan, padahal topeng ini selain bisa menghindarkan diri dari serangan racun, tidak mempan pula terhadap bacokan senjata, apa salahnya dengan wajah jelek? Toh aku bukan bermaksud untuk memamerkan mukaku untuk dilihat orang? Tanda petik. Witi Yong Hang sama sekali tidak merasa terkejut ataupun keheranan, sebab dia pernah mempelajari ilmu merias muka dari paman tak deketahui namanya itu. Cuma perubahan dari seorang gadis berparas jelek menjadi seorang gadis cantik jelita secara tiba-tiba ini cukup membuatnya menjadi gelagapan setengah mati. Untuk sesaat lamanya dia tak tahu apa yang mesti diucapkan, pemuda itu hanya bisa memandang paras muka sinona dengan terkesima, saking gelagapannya dia sampai membungkam dalam seribu bahasa. Melihat pemuda itu memandang ke arahnya dengan wajah termangu, tiba-tiba paras muka gadis itu berubah menjadi merah padam karena jengah, serunya dengan perlahan mengapa kau tidak berbicara lagi? Mengapa sih memperhatikan wajahku terus-menerus jika aku tahu kalau kau tidak jujur, tak akan ku lepaskan topeng ini? Sembari berkata dia segera mengenakan kembali topeng kulit manusia itu ke atas wajahnya kemudian dengan cepat pula mengenakan kembali rambut palsunya, semua gerakan dilakukan. Dengan cepat dan cekatan hanya dalam waktu singkat, kembali gadis cantik itu berubah menjadi jelek. Kini gadis itu berubah lagi menjadi gadis berwajah buruk. Wee Tiong Hang berseru tertahan, seperti baru bangun dari impian paras mukanya kontan saja berubah jadi merah padam, lalu serunya. Nona, tapi sampai di tengah jalan, buru-buru dia mengganti lagi panggilannya. Tiawomo Ai, kau amat cantik. Gadis berwajah jelek itu mengerling sekejap ke arahnya, kemudian sambil menutupi mulut sendiri dan tertawa katanya. Cepatlah bersantap jangan Nona, Tiawomo Ai terus-menerus, aku bernama Lokahai. Oh oh, namamu seindah orangnya, betul-betul membuat hati orang terpesona, kata Wee Tiong Hang tertawa. Lokahai berdiri di samping Wee Tiong Hang dan melirik sekejap ke arahnya dengan wajah tersipu-sipu, seperti girang, seperti juga malu, katanya sambil tertawa. Tak ku sangka kalau kau masih mempunyai kepandayan untuk memberi topi kebesaran di atas kepala orang. Wee Tiong Hang merasa terperanjat, setelah menghabiskan dua mangkuk nasi, ia berhenti bersantap. Kebetulan pelayan datang menghidangkan air teh panas. Tiba-tiba Wee Tiong Hang teringat kembali dengan Hek Bun Kun Tshokyo Mo Ai yang pernah dijumpainya semalam dan dirasakan mirip dengan tamu perempuan yang mencari Ting Cikeng tanpa terasa tanyanya. Pelayan, apakah tamu perempuan di kamar nomor lima sudah pergi? Tanda petik. Oh oh, tamu perempuan itu? Ucap si pelayan sambil tertawa, semalam, hari belum lagi gelap. Dia sudah kembali, setelah membayar kening lantas pergi. Wee Tiong Hang manggut-manggut dan tidak berbicara lagi. Sepeninggal pelayan itu, Lokahai dengan membelalakan matanya segera bertanya, siapa tamu perempuan yang kau maksudkan? Tanda petik. Aku rasa dia adalah Hak Bun Kun Tshokyo Mo Ai dari Ban Kiam Wee. Secara ringkas dia lantas menceritakan bagaimana ada orang mencari Ting Cikeng semalam. Lokahai segera mendengus dingin. HMM, aku sudah bilang, Ting Cikeng telah berkomplot dengan pihak Ban Kiam Wee, ah, sebetulnya pena beraksara lubun si itu kau temukan di bagian mana dari perusahaan Anwan Piao Kiok? Tanda petik. Di atas kayu Belanda rumah. Menyusul kemudian dia pun lantas bercerita bagaimana tanpa sengaja telah menyentuh pena kemala di tempat persembunyiannya dan secara kebetulan tempat di mana dia bersembunyi adalah tempat di mana Tok Hai Ji menyembunyikan diri. Lokahai segera bertepuk tangan dan berseru. Ah, 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 kalau begitu tak salah lagi, itu berarti benda mana telah berada di saku Tok Hai Ji waktu itu, setelah mengetahui kalau dia tak dapat meloloskan diri, maka benda tersebut disembunyikan di atas tiang Belandar, kemudian minta kau menyampaikan pesannya. Wee Tiong Hang menjadi keheranan, pikirnya. Ah, 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 pesan yang disampaikan Tok Hai Ji kepada ku ini hanya ku beritahukan kepada Ting Chi Kang serta Hong Tiang dari Kuil Pao In Si, apalagi Tok Hai Ji telah berpesan kalau persoalan ini penting sekali artinya, karena khawatir terdengar orang lain, dua kali aku menulis dengan mencelupkan tanganku ke dalam air, heran, dari mana dia bisa tahu. Tanda petik. Berpikir sampai di situ, dia lantas bertanya. Dari mana kau bisa tahu? Lokahai tertawa. Semua pembicaraanmu dengan Ting Chi Kang sewaktu berada di rumah makan tempoh hari telah didengar semua oleh Toa Koku, tentu saja tulisan yang kau tulis di meja pun tak dapat lolos dari penglihatan Toa Koku. Siapakah Toa Koku? Tanya Wee Tiong Hang semakin keheranan. Lokahai tertawa. Bila sudah bersuah, kau akan segera mengenalinya kemudian dia melanjutkan. Waktu itu Toa Koku masih mengajak aku berdebat, aku bilang dari kedua patah kata yang disampaikan Tok Hai Ji, kata pertama di bawah undak-undakan Kiam Bun mengartikan dia sudah ditangkap orang-orang Ban Kiam Wee dan menjadi tawanan, sedang kata kedua gua dalam tanah masuk dalam kayu, kata gua dalam tanah merupakan huruf bagian atas dari Anwan, berarti dia bilang barang itu di Anwan Piyo Kiok sedang kata masuk dalam kayu. Berani barang itu disimpan dalam peti kayu atau benda terbuat dari kayu tadinya, tapi Toa Koku bersikeras mengatakan karena dia sudah ditawan Ban Kiam Wee, benda itu pasti sudah dikurung dalam tanah di bawah kamar penjaranya. Berhubung Suhuku sudah bilang akan melepaskan persoalan ini, maka aku dan Toa Koku hanya berbicara belaka. HMM, menurut apa yang kau ucapkan sekarang, berarti barang itu kaulah yang dapatkan maka sudah sepantasnya kalau barang itu menjadi milikmu, bila luka yang kau derita sudah sembuh nanti, aku akan menemanimu mencari Ting Chi Kang, benda itu harus direbut kembali. Mendadak dari belakang tubuh mereka terdengar seseorang bertanya, apakah Ting Chi Kang yang kalian maksudkan adalah anggota Ban Kiam Wee? Tanda petik. Lokahai amat terperanjat sambil membalikan badan dia membentak nyaring. Siapa? Ketika berpaling, tampak iyah seorang kakek yang pendek dan gemuk telah berdiri di depan pintu. Orang itu berjubah lebar, berwajah penuh senyuman dan kelihatannya ramah sekali. Lokahai merasa amat terkesiap ia tak tahu sedari kapan kakek gemuk itu memasuki kamarnya, mengapa ia tak merasakan barang sedikit pun jua? Setelah mendengus dingin kembali ujarnya, aku tidak kenal dirimu, lebih baik cepatlah pergi dari sini. Tubuhnya segera bergerak ke depan secepat kilat, tangan kirinya langsung menghantam tubuh kakek tersebut. Sekalipun serangan itu tampaknya dilancarkan dengan ayunan tangan belaka, padahal bayangan telapak tangan yang terpancar keluar lelah menyelimuti beberapa depa di sekeliling tempat itu. Di dalam kamar yang begini sempitnya, kecuali mengundurkan diri dari dalam kamar, tiada tempat lain lagi untuk menghindarkan diri. Kakek gemuk pendek itu mendehem pelan, tubuhnya segera miring ke samping, bukannya mundur dia malah maju, dengan cepat badannya menyelinap di antara bayangan telapak tangannya yang rapat. Ternyata gerakan tubuhnya itu amat cekatan dan lihai, hanya sekali berkelebat saja, tahu-tahu dia sudah menghindarkan diri dari ancaman loka haid tersebut. Kalian berdua tentu saja tak akan kenali siapakah lohu, lohu hanya ingin bertanya kepadamu, apakah Ting Cikeng adalah anggota Ban Kiamhue? Tanda petik. Walaupun orang itu berbicara sok berlagak namun sikap gerak-geriknya amat ramah dan halus. Sewaktu loka hai menyaksikan serangan yang dilancarkan tidak berhasil menyentuh ujung baju lawannya, tanpa terasa diam mundur. Selangkah, kemudian sambil melototkan matanya lebar-lebar, katanya sambil mendengus. Aku tidak tahu, jangan kau anggap setelah memiliki tenaga hikang pelindung badan, maka kami lantas takut kepadamu. B itu selesai berkata, dia bersiap-siap lagi untuk melancarkan tubrukan kakek gemuk pendek itu segera menarik wajahnya dan berkata, HMM, sekalipun kalian enggan berbicara, lohu juga dapat menemukannya. Tiba-tiba dia melejit, kemudian dengan gerakan tubuh secepat kilat dia menyelinap pergi. Memandang bayangan tubuhnya yang menjauh, Witi Yong Hang berdiri termangu-mangu, kemudian gumamnya. Cepat benar gerakan tubuh orang ini. Tenaga hikang pelindung badan yang dimiliki kakek ini sudah mencapai 6-7 bagian, sewaktu kulancarkan sebuah pukulan tadi, tubuhku segera dipentaikan balik oleh tenaga hikangnya, HMMRN, seandainya aku menduga akan hal itu, jangan harap tubuhku bakal dipentalkan olehnya. Aku pernah mendengar pamanku berkata orang yang pandai ilmu hikang pelindung badan dewasa ini sudah tidak banyak lagi, lagi pula sebagian besar telah mengasingkan diri, entah siapakah orang itu. Tanda petik. Itu mah tidak sulit dia mempunyai perawakan tubuh yang gemuk dan pendek, lagi pula memelihara jenggot kambing, itulah suatu ciri yang khas, asal ditanyakan kepada Toako, dia pasti tahu. Berbicara sampai di situ, dia lantas menyelingap keluar dari pintu kamar tersebut. Ketika Witi Yong Hang melihat gadis itu bilang akan pergi lantas pergi, bahkan pergi dengan begitu cepat, dia mulai berpikir siapa gerangan Toakonya itu. Diam-diam ia menjadi curiga, tapi bila teringat kembali bagaimana orang lain selain memberi peringatan kepadanya, bahkan dua kali menampakkan diri untuk menyelamatkan jiwanya, sudah pasti gadis itu tak akan menaruh maksud jahat apa-apa. Tak selang berapa saat kemudian, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, Lokahai telah muncul kembali. Toako telah pergi katanya dengan wajah cemberut, dia hanya meninggalkan sepucuk surat, dia bilang demi keselamatan jiwaku maka aku baru ditinggal di kota Seng Siau, dia pun mengatakan semalam orang-orang dari Ban Kiam Hue telah pergi dari sini, orang-orang dari Selatok Sehsia baru hari ini berangkat meninggalkan tempat ini, itulah sebabnya dia pun turut pergi. Sebetulnya siapa sih Toakomu itu? Tanya Witi Yong Hang ingin tahu. Toako adalah Toakoku, dikemudian hari kau toh akan mengenali sendiri orangnya. Kemudian setelah tertawa manis, katanya lagi, Aku sudah menyuruh pelayan untuk menyiapkan kamar di sebelahmu ini, selama ada aku di sini sebagai pelindungmu, kau boleh merawat lukamu itu dengan hati lega. Selesai berkata dia lantas membalikan badan, menutupkan pintu kamarnya dan menuju ke kamar sebelah. Secara beruntun mereka tinggal selama tiga hari di situ, sesudah melakukan semedi selama tiga hari, luka dalam yang diderita Witi Yong Hang pun telah sembuh kembali. Dalam waktu tiga hari tersebut, betul juga, suasana amat tenang dan tak pernah terjadi sesuatu apapun, kecuali sebagai pelindung yang baik, ternyata Loka H.I. pun memperhatikan soal-soal yang lain dengan amat peliti dan hangat. Pada hari keempat, pagi sekali, ketika Witi Yong Hang baru mendusin dari semedinya dia merasakan hawa murni dalam. Tubuhnya telah beredar kembali seperti semula, jalan darahnya tembus semua, kesehatan badannya boleh dibilang sudah pulih seperti dahulu. Dia lantas melompat turun dari pembaringan dan membuka pintu. Terdengar Loka H.I. yang berada di kamar sebelah telah berseru dengan manja. Loka H.I. yang telah selesai membersihkan badan melangkah keluar dari kamarnya. Witi Yong Hang segera tersenyum. Aku telah sehat kembali, selama tiga hari tiga malam ini, semuanya berkat perawatan dari Loka H.I. Belum sempat pemuda itu selesai berbicara, Loka H.I. telah menukas sambil tertawa manis. A-a-a-a, berbicara pulang pergi, yang kau katakan hanya melulu kata-kata bernada terima kasih. Didahului oleh Seng Nona, terpaksa Witi Yong Hang hanya menyengir kuda belaka. Tiba-tiba Loka H.I. mengerdipkan matanya, lalu berkata lagi, Piawoko, benarkah lu kamu telah sembuh kembali? Kalau begitu hari ini juga bisa berangkat. Berangkat? Kita akan kemana? Tentu saja mencari Ting Chi Kang, ia bersikap tidak setia kawan kepadamu, mengkhianati kepercayaanmu kepadanya, bahkan turun tangan kejam kepadamu. Apakah kau rela membiarkan barang itu dirampas olehnya dengan begitu saja? Tanda petik. Sudah, biarkan saja, toh pena beraksara lubun si tak ada manfaatnya bagiku, salahku sendiri mencari teman tidak betul sehingga mendapat pengalaman kali ini, tak perlu dicari lagi. Jika kau enggan pergi, biarlah aku yang pergi, manusia semacam ini harus diberi pelajaran yang sebaik-baiknya, sekalipun dia telah bersekongkol dengan pihak Ban Kiamhwe, lihat saja nanti, sanggupkah dia meloloskan diri dari cengkeramanku? Tanda petik. Setelah bergaul selama beberapa hari dengan gadis itu, Witi Yong Hang sudah mengetahui bagaimana kahwataknya. Ia tahu untuk memujuk gadis itu agar mengurungkan niatnya pada saat ini, selain tak berakal dituruti, bisa jadi pura-pura menjadi sungguhan. Sementara dia masih serba salah dibuatnya, mendadak anak muda tersebut teringat janjinya dengan ketua kubil pawensi yang memintanya datang kembali lima hari kemudian, konon ada sesuatu urusan hendak dititipkan kepadanya. Kebetulan hari ini adalah hari kelima, dan dia pun telah menyanggupi permintaan tersebut, tentu saja janji mana harus dipenuhi. Kepada lo KHAI, dia pun lantas berkata, hari ini aku masih mempunyai beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan. Kau masih ada urusan apa? Tanya lo KHAI dengan wajah tertegun. Waktu itu, lo Hong Tiang dari kubil pawensi berjanji kepadaku agar lima hari kemudian datang lagi ke situ, kebetulan hari ini adalah hari kelima dan aku pun telah menyanggupi permintaannya, bagaimanapun juga aku harus ke situ untuk memenuhi janji. Kau maksudkan gobeng siansu, lo Hong Tiang kubil pawensi. Dia adalah anggota dari Siaulimpai, ada urusan apa kau mengadakan perjanjian dengannya? Tanda petik. Aku sendiri pun tidak tahu, dia cuma bilang ada suatu persoalan yang hendak disampaikan kepadaku. Dia mempunyai persoalan yang hendak dititipkan kepadamu. Lo KHAI, keheranan HMMM, kau memang orang yang paling suka. Mencampuri urusan orang lain berbicara sampai di situ, mendadak dia mendongakan kepalanya sambil bertanya, maukah kau mengajakku bersama? Tanda petik. Jika kau ingin pergi, mari kita pergi bersama-sama, pemandangan alam di situ memang bagus sekali. Lo KHAI menjadi girang setengah mati sampai mulutnya terbuka lebar dan nampak dua baris giginya yang putih bersih, katanya sambil tertawa. Piawoko, kau baik sekali, Toa Koku selalu menganggap aku seperti anak kecil, dia tidak pernah membiarkan aku turut kemanapun dia pergi, padahal aku takut kepada siapa. Tanda petik. Ucapan mana diutarakan dengan polos darah manja, bisa dibayangkan betapa girang dan gembiranya wajah gadis tersebut dibalik topeng kulit manusianya. Tanpa terasa Witi Yong Hang teringat kembali dengan gadis berbaju hiyao yang menghadiahkan obat penawar kepadanya malam itu, dibalik kelembutannya terselip sikap dingin dan hambar, jauh berbeda dengan sikap hangat dari lo KHAI. Ketika lo KHAI melihat pemuda itu hanya memandang ke arahnya dengan wajah tertegun tanpa terasa panas pipinya, dia lantas berpaling sambil berkata, Hei, memangnya kau sudah tidak kenal diriku lagi? Mengapa sih menatap wajahku terus-menerus? Malu amat rasanya. Kemudian sambil mendorong tubuh itu, serunya dengan penuh kemanjaan. Piawoko, cepat pergi membersihkan muka, selesai bersantap kita harus segera berangkat. Sekembalinya ke dalam kamar, Witi Yong Hang pun mencuci muka, kemudian selesai bersarapan mereka membayar kening dan berangkat menuju ke pintu kota sebelah selatan. Perjalanan yang mereka tempuh cepat, tak selang berapa saat kemudian sampailah mereka berdua di depan kuil Pauin Si. mendadak klok KHAI memperlambat langkahnya sambil berbisik. Piawoko, Hweslo tua itu bilang ada urusan hendak disampaikan. Kepadamu, bila dia melihat aku datang bersamamu, mungkinkah dia tak mengatakannya? Tanda petik. Witi Yong Hang memang telah menduga kalau lohong tiang itu mengundangnya datang, sudah pasti ada suatu persoalan. Sekarang dia datang memenuhi janji tersebut bersama loh KHAI, bisa jadi dia enggan mengutarakan persoalannya di hadapan gadis tersebut. Baru saja dia akan bilang, sebentar setelah tiba di dalam kuil, gadis itu disuruh menunggu di luar ruangan, siapa sangka gadis tersebut telah berbicara lebih dulu. Maka setelah termenung seberapi saat dia pun berkata, soal ini aku tidak tahu, andai kata Hong tiang tua tersebut sampai titik. Tidak memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk menyelesaikan kata-katanya, loh KHAI telah menukas sambil mendengus. Aku ada maksud untuk mencoba dirimu saja, ingin kulihat apakah kau benar-benar akan menganggap diriku sebagai adik misanmu. Padahal, apa salahnya untuk berbuat demikian? Toh dia yang menitipkan persoalannya kepadamu, bukan kau yang memohon kepadanya, apakah kau tak bisa memberitahukan kepadanya kalau aku adalah adik misanmu. Dan bila ada persoalan dia bisa mengutarakannya terus terang. Melihat kesungguhan hati si gadis tersebut, diam-diamwi Tiong Hang merasa amat geli, tampaknya ia itu selalu menganggap darinya sebagai engkau misan yang sebenarnya. Sambil tersenyum dia lantas berkata, Aha, kau terlalu memikirkan yang bukan-bukan, sebentar bila Hong Ti yang tua itu merasa kurang leluasa untuk membicarakan masalahnya di hadapanmu, tentu saja aku akan berkata demikian. Loh KHAI segera mengerditkan sepasang matanya yang besar dan bulat, kemudian ujarnya sambil tersenyum. Aku masih mengira kau takut orang mengejek wajahku kelewat jelek sehingga kau tak punya muka, tak mau mengakui diriku sebagai adik misanmu lagi, beberapa hari ini aku memang ingin sekali melepaskan topeng mana dan tidak mengenakannya lagi. Eh, 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 jangan kau lepaskan, lebih baik begini saja buru-buru Tiong Hang berseru. Benar, Suhaulah yang menyuruhku mengenakan topeng ini ujar Loh KHAI lagi dengan sedih, dia orang tua berkata, usiaku kelewat kecil sedang orang persilatan rata-rata berhati busuk dan licik, lebih banyak orang jahatnya daripada orang baik, bila ada orang tidak jijik dengan kejelekanku, benar-benar baik kepadaku. Nona kecil ini baru saja menanjak dewasa, sesungguhnya sejak pertemuan yang pertama, ia telah memberikan seluruh hati dan cintanya untuk pemuda idaman hatinya ini. Karena usianya masih kecil, apa yang diketahui tentang hubungan laki-perempuan pun tidak banyak, ditambah pula sejak kecil ia sudah mengikuti gurunya, dalam segala persoalan dia selalu sikapnya lebih hambar daripada gadis sebayanya, meski demikian, setelah berkata sampai di situ, ia merasa sulit juga untuk melanjutkan perkataannya, lantaran malunya, ia sampai tak sanggup untuk melanjutkan perkataannya lebih jauh. Wee Tiong Hang merasakan hatinya bergetar keras, buru-buru dia berkata cepat, SSTT, ada orang yang munculkan diri, mari kita segera menuju ke sana. Di depan pintu gerbang telah muncul seorang pendekta berjubah abu-abu yang merangkapkan tangannya di depan dada. B, itu menghampiri kedua orang tersebut, dia lantas menjura seraya berkata, apakah si Cu berdua datang kemari untuk memasang hiu? Tanda petik. Ketika Wee Tiong Hang menyaksikan pendeta penerima tamu itu bukan Gotong Hwasio, dia pun menjura seraya menjawab, aku akan mencari Hong Tiang dari kuil ini. Pendeta itu memperhatikan sekejap wajah kedua orang tamunya, kemudian berkata lagi, Si Cu berdua mencari Hong Tiang kami karena urusan apa? Tanda petik. Lima hari berselang, aku pernah berjumpa dengan Hong Tiang kalian dan ia mengundangku untuk datang lagi hari ini, harap Tai Su suka masuk ke dalam melaporkan kedatangan kami ini. Oh oh oh, pendeta itu memutar biji matanya dan sekali lagi melirik sekejap wajah kedua orang itu, kemudian ujarnya sambil tertawa, Si Cu, siapa namamu? Tanda petik. Akui Tiong Hang dan dia adalah Piao Mo Aiku. Oh, rupanya Wisi Cu, harap kalian berdua suka menunggu sebentar di ruang depan Pincheng akan segera masuk ke dalam untuk memberi laporan. Sembari berkata dia lantas membawa kedua orang tamunya memasuki ruang tengah, kemudian buru-buru masuk ke dalam. Sementara itu Lok Khi telah berjalan ke depan patung Buddha yang dipuja dalam kuil tersebut lalu menjatuhkan diri menyembah, mulutnya berkemak kemik seperti membaca doa, anak gadis memang sukanya berbuat demikian apalagi kalau sudah ketemu jodohnya. Terpaksa Witi Yong Hang hanya berdiri di depan meja altar sambil bergendong tangan. Lok Khi bangkit berdiri, sambil memandang ke arah Witi Yong Hang ujarnya malu bercampur girang. Piao Ko, marilah kemari, kau pun harus menyembah kepada Buddha Maha Pengasih. Baru selesai dia berkata, dari belakang ruangan sudah berkumandang suara langkah kaki manusia, ternyata pendekta berbaju abu-abu itu sudah balik kembali ke ruangan depan kepada kedua orang tamunya. Dia menjurah, lalu berkata, Hong Tiang mempersilahkan si cu berdua masuk ke dalam. Selesai berkata dia membalikan badan dan berjalan lebih dulu meninggalkan tempat tersebut. Witi Yong Hang dan Lok Khi mengikuti di belakangnya langsung masuk ke ruangan belakang. Mendadak pendekta itu menghentikan langkahnya seraya berkata, Hong Tiang menantikan kehadiran kalian di sana, silahkan si cu berdua masuk ke dalam. Tanda petik. Witi Yong Hang mengucapkan terima kasih, lalu mengajak Lok Khi masuk ke dalam ruangan. Dia merasa ruang Hong Tiang ini jauh berbeda dengan perabotan yang diatur pada lima hari berselang. Kini kursinya terbuat dari kayu cendana berpemadani merah, segalanya amat mewah darah mempesona hati yang melihatnya. Saat itulah seorang pendekta berbaju kuning berdiri dari kursi kebesarannya dan maju menyongsong sambil menjura, katanya sambil terbahak-bahak, haaa titik haaa, haaa, maaf jika Pincheng tak menyambut kehadiran Wee Si Chu. Ternyata pendekta berbaju kuning itu bukan Hong Tiang tua, melainkan Gotong Hwesyo. Tanpa terasa Witi Yong Hang menjadi tertegun, belum sempat dia buka suara, Gotong Hwesyo telah berkata lagi sambil tersenyum, si cu berdua, silahkan duduk. Dalam hati kecilnya Witi Yong Hang merasa tidak habis mengerti, sambil menjura dia berkata lagi. Toa Su Hu, lima hari berselang, Hong Tiang tua mengundang aku untuk datang lagi kemari hari ini apakah? Tanda petik. O Min Toh Hu tukas Gotong Hwesyo sambil menjura, kalau Toh Toa Su Heng memang ada janji dengan Wee Si Chu, harap kalian berdua suka duduk lebih dahulu, kemudian sambil berpaling serunya, ambilkan air teh. Seorang Hwesyo cilik segera muncul sambil membawa air teh. Witi Yong Hang berpaling, ternyata Hwesyo kecil yang pernah dijumpainya tempoh hari. Gotong Hwesyo mengangkat tangannya, kemudian berkata lagi, silahkan kalian berdua minum teh, Toa Su Heng telah berpulang ke alam baka dua hari berselang, apabila Wee Si Chu ada persoalan, katakan saja kepada Bin Cheng. Dari keadaan yang tertera di depan mata, Wee Ti Yong Hang memang sudah menduga sampai ke situ, apalagi bila teringat perkataan si Hwesyo cilik waktu itu, dia pun menduga jika hubungan di antara sesama saudara perguruan ini seperti diliputi satu rahasia. Meski dia curiga, namun lantaran persoalan ini adalah urusan mereka yang sama sekali tak ada sangkut paut dengan dirinya, dia pun menjura seraya berkata, Kedatanganku kemari sebenarnya adalah untuk memenuhi janjiku dengan Hong Ti Yang tua, kalau Toh Lo Hong Ti Yang telah berpulang ke alam baka, aku pun tak ada urusan lagi, aku hendak mohon diri lebih dulu. Gotong Hwesyo agak tertegun, tapi dengan cepat dia berkata lagi sambil tertawa. Lima hari berselang, Pin Cheng pernah berbuat kasar terhadap si Chu, harapwi si Chu jangan marah karena persoalan tersebut bagaimanapun jua, kalian berdua Toh, sudah datang kemari, sekalipun tidak bersantap dulu, paling tidak juga harus minum secawan air teh sebagai rasa hormat Pin Cheng terhadap kalian. Toa Suhu tak usah sungkan-sungkan berbicara sampai di sini, lantas berpaling seraya berkata, Adikku, mari kita pergi. Sekilas senyuman licik segera menghiasi wajah Gotong Hwesyo, kembali dia berkata, Bila Wee Si Chu buru-buru hendak pergi, Pin Cheng pun tak akan menahan lebih jauh, cuma kalau Toh Wee Si Chu datang untuk memenuhi janjimu Toa Suheng, hal ini berarti kau adalah sahabat karib Toa Suheng semasa hidupnya, kini Toa Suheng tiada, paling tidak Wee Si Chu harus mengunjungi tempat penyimpan tulang belulang sebagai tanda hormat kepada yang telah tiada entah bagaimanakah menurut pendapat Si Chu. Tanda petik. Tulang belulang lohong siang disimpan di mana? Wee Ti Yong Hang bertanya tanpa terasa. Kembali Gotong Hwesyo tertawa licik. Di belakang bukit kuil kami ini, Pin Cheng akan segera mengajak Wee Si Chu ke sana. Wee Ti Yong Hang manggut-manggut, kalau begitu, harap Toa Suhu suka membawa jalan. Si Chu kelewat sungkan, harap kalian berdua suka mengikuti Pin Cheng, dia lantas membalikan badah dan berjalan keluar ruangan Wee Ti Yong Hang dan Lok KHAI menyusul di belakang Gotong Hwesyo meninggalkan ruang Hang Tiang, menuju ke bukit sebelah belakang. Tak lama mereka tiba di belakang bukit kuil Pawensi. Di antara tebing karang yang menjulang, terdapat sebuah undakan lebar yang menembusi bukit karang tadi, hanya dua puluhan langkah mereka telah tiba di atas tanah datar. Di atas bukit terdapat sebuah bangunan kuil di depan pintu terpanjang sebuah papan nama yang bertuliskan C.O.U. Sutong, pintu gerbangnya yang berwarna merah tertutup rapat dan dikunci dengan sebuah gembok besar. Gotong Hwesyo membuka gembokan itu, lalu mendorong pintu itu sampai terbuka, katanya sambil mempersilahkan tamunya, si Chu berdua, silahkan masuk. Ketika melihat Gotong Hwesyo mengajaknya datang ke situ tadi, Wee Ti Yong Hang sudah menaruh perasaan curiga, apalagi setelah menyaksikan ruangan C.O.U Sutong itu dibangun di dalam bukit berkarang yang kokoh, kecurigaannya semakin melipat ganda. Baru saja dia akan bersuara, Lokahai telah menghalangi jalan perginya sambil tertawa, tentu saja Pin Cheng harus berjalan lebih dajulu, silahkan saudara berdua titik. Selesai menjura, betul juga dia lantas masuk lebih dulu ke dalam ruangan itu. Ruangan C.O.U Sutong tersebut letaknya agak tinggi, ruangan yang terdiri dari tiga bagian itu mencakup luas tanah sepuluh kaki lebih, meski dibangun di lambung bukit namun amat terang-benerang. Di tengah ruangan terdapat sebuah patung Buddha terbuat dari baja yang tingginya seperti manusia, patung itu berwajah lebar, bertelinga lebar, berwajah keren dan seperti manusia hidup. Dengan sikap yang sangat menghormat Gotong Hwesyo berjalan ke depan patung Buddha itu, kemudian menyembah beberapa kali, setelah itu dia baru berkata, Sietchu berdua, dia adalah mendiang juru kami Itetong Taisu, tubuhnya telah menjadi Buddha maka dipuja dalam ruangan ini, sedang tulang belulang Toa Suheng berada di ruangan sebelah kiri. Sambil berkata di alantes berjalan ke meja altar yang ada di sebelah kiri. Ketika Witiong Hang mendongakan kepalanya dan memperhatikan meja altar tersebut, di atas meja terdapat sebuah kotak yang terbuat dari bahan tembikar, mungkin disitulah disimpan abu dari Gobeng Siansu, lohong tiang dari kuil Pauensi. Tanpa berpikir panjang, dia lantas berjalan menuju ke situ. Dalam pada itu, Gotong Hwesyo sudah berada di muka meja altar dan menyulut tiga batang hiyo yang ditancapkan di atas shiklo, kemudian sambil merangkap tangannya di depan dada, dia berkata, Toa Suheng, Wixie Chu telah datang memenuhi janji, hanya sayang dia datang terlambat dua hari sehingga hanya dapat menjenguk abu mublaka, lalu sambil menuding ke arah meja altar, dia melanjutkan. Wixie Chu, harap kau lihat, dalam baki kemala itulah terletak Han Liu dari Toa Suheng. Sesuai berkata, dia lantas mengundurkan diri ke samping. Mengikuti arah yang dituiju, Wixie Yong Hong berpaling ke situ. Benar juga di atas meja altar itu terdapat sebuah baki kumala. Dalam baki terdapat puluhan biji Han Li Chu yang besar kecil tak menentu dengan aneka warna tapi semuanya memancarkan sinar berkilauan. Tanpa terasa timbul rasa hormatnya yang amat mendalam terhadap Lo Sian Suheng telah tiada itu. Lo KHAI berjalan ke sisi Wixie Yong Hong, lalu bisiknya lirih. Piawoko, apa sih yang dinamakan Han Li Chu? Tanda petik. Pada saat itulah, mendadak Gotong Hwasyo tertawa seram, dia melompat ke depan dan secepat sambaran petir meluncur keluar dari ruangan tersebut. Reaksi dari Lo KHAI terhitung cepat pula, dia segera membentak nyaring. Mau kabur kemana kau? Tanda petik. Tubuhnya melejit ke tengah udara dan meluncur ke depan dengan kecepatan seperti sambaran petir, sementara tangan kanannya diayunkan ke depan mencengkeram pakaian bagian belakang dari Gotong Hwasyo. Tapi sayang tindakannya itu masih terlambat. Satu langkah, Gotong Hwasyo telah miringkan badan dan meluncur keluar dari ruangan tersebut, menyusul kemudian titik. Belaam, sepasang pintu gerbang itu merapat sendiri. Gagal dengan cengkeramannya, nyaris tubuh Lo KHAI yang melayang di tengah udara itu menumbuk di atas pintu gerbang. Buru-buru dia menahan gerakan tubuhnya dan melayang turun ke atas tanah, lalu sepasang telapak tangannya digetarkan keras-keras menghajar pintu gerbang ruangan itu. Belaam, sepasang pergelangan tangannya tergetar sampai terasa sakit secara lamat-lamat sedang kedua belah pintu gerbang itu masih tetap tak bergeming barang sedikit pun jua. Bersamaan waktunya Witi Yong Hang tiba pula di tempat kejadian, dia melepaskan juga sebuah bacokan dasyat. Belaam, sekali lagi terdengarlah suara benturan keras yang memekakkan telinga, namun pintu gerbang itu masih tetap utuh tanpa cacat. Menghadapi kejadian ini, paras muka anak muda itu berubah hebat, dia segera menarik napas panjang-panjang dan mengerahkan kembali tenaga dalamnya siap melancarkan serangan lagi. Buru-buru Lo KHAI menghalangi niatnya itu ujarnya sambil menggelengkan kepalanya belulang kali. Tak perlu membuang tenaga dengan percuma, pintu batu ini sangat tebal dan kuat sekali. HMM, ternyata Hwesyo itu benar-benar tidak bermaksud baik, kata Witi Yong Hang. Sejak dia menahan kita berulang kali, kemudian memancingmu dengan perkataan, aku sudah menduga kalau dia tidak bermaksud baik oleh karena itulah aku meminta kepadanya untuk masuk lebih dahulu, AAI, tapi akhirnya Toh masih tetap terlambat selangkah, ia berhasil juga meloloskan diri, Tiawoko tahukah kau apa sebabnya? Dia bersikap tidak menguntungkan bagi kita berdua? Tanda petik. Aku pikir, dia pasti mempunyai suatu rahasia yang takut diketahui orang Iain, A-A-A. Betul, 80% lohong tiang tersebut mati dicelakai olehnya, karena kuatir aku mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia baru berniat membunuhku untuk menghilangkan jejak. Kau memang dasarnya suka mencampuri urusan orang lain, sekarang lihat saja akibatnya, kena disekap di tempat seperti ini, apa tidak bakal mati kelaparan? Tanda petik. Kita harus mencari akal untuk membongkar pintu itu dan menerjang keluar dari sini. Mustahil Lok KHAI menggelengkan kepalanya berulang kali, pintu batu ini tebal dan sangat kuat, apalagi dia berani memancing kita ke sini, berarti hal ini sudah berada dalam perhitungannya, tak bakal semudah itu titik apalagi sampai memberi kesempatan buat kita untuk menjebol pintu batu itu. Witi Yong Hang menjadi tertegun. Lantas, apakah kita harus duduk termenung belakang sambil menanti saat kematian tiba? Lok KHAI berpikir sebentar, kemudian menjawab. Aku pikir, kalau toh kalau kedua belah pintu batu ini begitu kuat dan tebal, sudah pasti beratnya bukan kepalang, biasanya benda yang berat tak akan secepat itu merapat kembali, tapi sewaktu kabur tadi, pintu tersebut menutup amat cepat, dari sini bisa ditimpulkan kalau pintu mana dihubungkan dengan alat rahasia. Tampaknya dia telah memperhitungkan waktunya secara tepat, ia segera memancing kita untuk melihat Han Lichu tersebut, kemudian ia menekan tombol rahasianya, menanti pintu hampir menutup, ia melompat keluar dari sini. Buktinya aku yang melompat setelah dia pun terlambat satu langkah, baru tiba di pintu, pintu batu itu kebetulan sedang merapat. Betul, pintu batu itu pasti sudah dikendalikan oleh semacam alat rahasia, Lokahait tertawa. Asal kita dapat menemukan alat rahasia yang mengendalikan buka tutupnya pintu batu itu, keadaan pasti lebih baikkan. Kalau begitu kita cepat-cepat mencarinya, oh ha, tidak betul, mustahil alat rahasia tersebut berada di sini. Mengapa? Tanda petik. Seandainya tombol rahasia yang mengendalikan alat rahasia pintu gerbang itu berada di sini, bukankah sia-sia saja dia mengurung kita di tempat ini? Lokahai kembali tertawa. Aku rasa, alat rahasia tersebut sudah pasti berada di sini. Coba karakanlah. Tentu saja aku mempunyai alasan. Dan kata Lokahai sambil tertawa, masa tidak kau lihat, sewaktu gotong keledai gundul itu masuk kemari, dia mendorong pintu terbuat dengan ilmu Tai Lek Kim Kong Chi yang aliran siau limpai, tapi sewaktu keluar sama sekali tidak mempergunakan tenaga sama sekali, sedangkan pintu ruangan itu menutup dengan sendirinya, dari sini terbuktilah sudah alat rahasia yang digunakan untuk membuka dan menutup pintu batu itu berada di dalam, bukan di luar. Wee Tiong Bong yang mendengar perkataan itu merasa kagum sekali, meski sifat kekanak-kanakan dari gadis itu belum hilang namun jalan pikirannya sangat cermat, pengalamannya dalam dunia persilatan pun jauh lebih banyak daripada pengalaman sendiri. Tadi, dia memang melihat kalau gotong hwasyo mendorong pintu ruangan tersahut dengan sepasang tangannya dan nampak sangat kepayahan, tapi tidak sempat melihat kalau ilmu yang dipergunakan adalah ilmu Tai Lek Kim Kong Chi yang. Taknyana gadis tersebut telah mengetahui kejadian mana dengan sejelas-jelasnya. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa dia manggut-manggut, katanya lagi. Perkataanmu memang benar, kalau begitu, mari kita segera mencarinya di sekitar sini. Melihat pemuda itu membuang pendapatnya dan setuju dengan pendapat sendiri, bahkan memujinya, Lokahai merasa amat gembira, sambil tertawa segera ujarnya. Aku dengar dari Toako, konon semua alat rahasia yang berada dalam dunia persilatan rata-rata dipasang dalam suatu tempat yang amat rahasia, orang yang tidak mengetahui keadaan yang sebetulnya sulit untuk menemukan tempat mana. Betul kita juga tahu kalau letaknya berada dalam ruangan ini, tapi untuk menemukannya bukanlah suatu pekerjaan yang terlampau gampang. Sementara pembicaraan berlangsung, mereka berdua sudah mulai melakukan pemeriksaan yang seksama di sekitar ruangan itu. Setengah jam kemudian, seluruh ruangan telah diperiksa dengan seksama, namun tombol rahasia itu belum juga ditemukan. Tiba-tiba Lokahai melompat bangun, setelah membereskan rambut kuningnya, ia berseru manja. Piawoko, tak usah dicari lagi sudah kau temukan? Tanda petik. Belum, sekarang aku baru teringat, sekalipun kita berhasil menemukan tombol rahasianya juga percuma. Mengapa? Tanda petik. Apakah kau tidak melihat kalau di luar pintu gerbang tadi masih dipasang dengan sebuah gembokan besar? Tanda petik. Perkataan itu memang benar, jika digembok dari luar, sekalipun tombol rahasia ditemukan juga apa gunanya? Tanda petik. Witi Yong Hang berseru tertahan, lalu membungkam dalam seribu bahasa. Terima kasih. Terima kasih.